Halo teman-teman, kembali lagi di channel Roomsroom Kali ini kita lagi main apa nih? Kartu hujan dan kartu pertanyaan Kartu hujan Ini seri atau hadiah dari Happy Meal McDonald beberapa bulan yang lalu Dan untuk di video ini Kita mau remake atau membuat ulang Gambar ilustrasi dari rumah serta pekarangan yang ada di gambar tas dari Happy Meal atau McDonald ini Tonton video ini sampai habis Lalu like dan juga subscribe untuk bisa menyaksikan video Roomsroom berikutnya Selamat menyaksikan Baik, kita mulai teman-teman Kita siapkan slide baru yang kosong Seperti ini Kita ke Home Kita pilih Rectangle Kita ke Format Shape Outline-nya No Outline Shape Fill-nya Warna Hitam Setelah itu Lalu kita tekan Ctrl-D untuk menduplikasinya Kita tekan atau kita pilih warna orange Kita atur di sini Dan kita perkecil Seperti ini Kita pilih Rectangle lagi Lalu ke Format Shape Outline-nya No Outline Shape Fill-nya Warna Putih Tekan Ctrl-D untuk menduplikasi Shape Fill-nya kita ubah warna biru Kita kecilkan Kita duplikasi dengan Ctrl-D lagi Sesuaikan besarannya Setelah itu kita duplikasi lagi Sampai menjadi sebuah icon Atau ilustrasi jendela Kita sorot semua Yang ini Lalu tekan Ctrl-G Untuk menggrouping Atau menyatukan semua objek Yang sudah saya buat tadi Lalu kita pilih Shape lagi Yang kotak seperti ini Kita akan buat Sisi bawahnya Lalu kita ke Format Shape Outline-nya No Outline Dan Shape Fill-nya Warna Hitam Kita sorot lagi semua Lalu kita grouping kembali Tekan Ctrl-G Lalu kita perkecil Ukurannya Dan kita pindahkan ke sini Kita duplikasi Ilustrasi jendela ini Dan kita tempatkan di sini Setelah itu kita akan membuat Gambar Atau Shape Pintu Kita pilih Rectangle dulu Yang kotak dulu seperti ini Kita ke Format Shape Outline-nya No Outline Shape Fill-nya Warna Merah Dan kita pilih Shape lagi Ke Home Bisa Lalu kita pilih Atau Pilih gambar yang ini Flowchart Delay Judulnya Kita taruh di sini Lalu kita ke Format Rotasikan Seperti ini Kita atur posisinya sampai Sama lebarnya dengan yang Kotak pertama kali kita buat Kita ke Format Shape Outline-nya No Outline Dan Shape Fill-nya Warna Merah Oke Sudah jadi Kita atur sedikit Oke Yang jendelanya kita agak kebawakan sedikit juga Kita sorot semua dan kita tekan Ctrl G Kita perkecil gambarnya Setelah jadi Kita pilih triangle segitiga Kita atur tingginya Misal seperti ini Kita atur tingginya Misal seperti ini Lalu kita ke Format Pilih warnanya Shape Outline-nya No Outline Dan Shape Fill-nya Warna Putih Kita tekan Ctrl D Kita pilih Shape Fill-nya Warna Merah Kita perkecil sedikit Dan kita tempatkan di sini Lalu kita pilih Shape Lingkaran Shape Lingkaran Jangan lupa tekan Shift Supaya Simetris lingkarannya Kita taruh di tengah sini Kita ke Format Shape Outline-nya No Outline Shape Fill-nya Kita pilih warna putih Lalu kita duplikasi Dengan menekan Ctrl D lagi Shape Fill-nya Kita ubah warna biru Kita perkecil Langkah selanjutnya adalah Kita membuat Bagian bawahnya Kita pilih Rounded Corner Kita ke Format No Outline Shape Fill-nya warna hitam Lalu kita pilih lingkaran lagi Tekan Shift Jangan lupa Lalu kita pilih Kotak rectangle Kita tempatkan di sini Kita akan memotong Lingkaran ini Menjadi setengah lingkaran Jadi yang kita lakukan adalah Menumpuk Kotak ini dengan Lingkaran yang ada di bawahnya Lapisan lingkaran harus ada di bawah Lalu kita tekan lingkaran dulu Sambil menekan Tombol Ctrl Kita klik juga Yang kotaknya Maksud saya Setelah itu kita ke Format Match shapes-nya Substract Seperti ini Oke Kita ke Format Shape Outline-nya No Outline Dan Shape Fill-nya warna Kuning ya Tapi kuningnya ini Kita duplikasi Kita pilih warna putih Dan kita perkecil Setelah itu kita duplikasi Lingkaran yang ini Setengah lingkaran yang kuning ini Dan kita pindahkan ke sini Angka selanjutnya Kita pilih Rectangle lagi Yang rounded corner Kita tempatkan di sini Kita ke Format Shape Outline-nya No Outline Dan Shape Fill-nya Warna Hitam Lalu kita duplikasi Gambar ini Tekan Ctrl D Kita Putar Posisinya Dan kita perkecil Kita duplikasi Kita taruh di sini Kita duplikasi Lalu kita taruh di sini Kita rotasikan Seperti ini Duplikasi lagi Kita rotasi Taruh di sini Setelah itu Kita pilih lingkaran Dan kita duplikasi Sebanyak dua kali Satu Dua Nah yang Lingkaran kedua Dan yang ketiga Akan saya sesuaikan Besarnya Akan saya perkecil Seperti ini Setelah saya perkecil Saya akan pilih Semuanya Tiga lingkaran ini Dengan menekan Tombol Ctrl Satu Dua Tiga Setelah itu Saya Ctrl G Untuk Menggrouping Semua shape Yang tadi saya pilih Setelah itu Kita ke Format Shape Outline-nya No Outline Dan Shape Fill-nya Warna Putih Kita taruh di sini Lalu kita ke Send Backward ini Kita pilih Send To Back Kita atur posisinya Baik Setelah jadi Kita sorot Semua shape Yang Kita buat Lalu kita Tekan Ctrl G Lalu kita Sedikit perkecil Posisinya Kita taruh Di sini Oke Karena kita Akan Merimake Gambar Dari Tas Happy Meal Tadi Kali ini Saya akan membuat Tulisannya Kita ke Text Box Kita taruh di sini Tulisannya Nanti Dan Kita tulis Kita Klik Semua Kita Rata Tengah Lalu Ukurannya Kita Perbesar Kita ubah Warnanya Menjadi Warna Merah Kita Duplikasi Melanjutkan Tulisannya Judulnya Kita klik Semua Lalu kita Berikan Text Shadow Di sini Ini dia Hasil Remake Kita Terima kasih Telah Menyaksikan Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Like Video ini Kalau teman-teman Menyukainya Terima kasih Telah Menyaksikan Video Roomsroom Dan Sampai Jumpa Terima 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 kasih.